Mengantisipasi penyebaran virus hepatitis, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan meminta semua fasilitas kesehatan di 24 kabupaten kota untuk memperketat screening di masyarakat. Peningkatan cakupan vaksinasi dasar diharapkan cukup untuk mencegah terjadinya serangan virus hepatitis yang banyak terjadi pada anak. Temuan peperan virus hepatitis akut yang menyebabkan meninggalnya tiga anak di Jakarta membuat berbagai wilayah tanah air mulai menerapkan langkah antisipasi penyebaran kasus hepatitis akut. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meminta semua fasilitas kesehatan di 24 kabupaten kota termasuk unit kesehatan pelabuhan dan bandara untuk melaporkan jika ditemukan gejala awal dari kasus hepatitis akut. Gejala umum ini termasuk muntah, diare hingga kejang terutama menyerang anak-anak usia 0 hingga 16 tahun. Kalau dikatakan screening ketat harus screening ketat. Kenapa? Karena ini kita harus cegah. Jangan nanti ada korban baru kita mau lakukan screening. Nah salah satu screening yang ada itu adalah mengantisipasi adanya gejala-gejala. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau jika warga menemukan gejala hepatitis akut pada anak seperti diare, mual, muntah, demam, warna mata, dan kulit kekuningan untuk segera membawa anak ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilakukan penanganan cepat. Temuan hepatitis akut di sejumlah negara dunia menjadi ancaman di Indonesia. Terlebih, pelonggaran mobilitas penduduk usai penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dikhawatirkan, membuat warga abai akan paparan virus baru di tanah air. Dari Makassar Provinsi Selatan, Julius Finn, Ainews melaporkan.